Terakhir, saudara tak bayar salon, dua WNA ditangkap. Dua warga negara asing membuat keributan di sebuah salon kecantikan kuku di Badung, Bali. Keduanya akan membayar sesuai kesepakatan setelah melakukan perawatan. Dua orang warga negara asing terlibat keributan dengan karyawan sebuah salon kecantikan kuku di Badung, Bali. Kedua WNA asal Inggris dan Amerika Serikat itu awalnya datang tanpa melakukan pemesanan terlebih dahulu. Mereka kemudian mendapatkan pelayanan dengan harga awal Rp600.000 dan akhirnya harus membayar Rp930.000 lantaran ada pelayanan tambahan. Namun kedua pelanggan itu tak mau membayar sesuai kesepakatan dan hanya memberikan Rp700.000. Yang bersangkutan menambah beberapa perawatan, di mana pada saat sudah selesai perawatan, kepada yang bersangkutan ditagihkan melebihi dari informasi awal Rp600.000 tersebut. Tapi sudah dijelaskan bahwa kalau ada tambahan, akan ada tambahan biaya. Nah inilah yang memicu emosi daripada terduga pelaku. Sehingga terjadi perdebatan, berselisihan, dan dilanjutkan dengan adanya penganiayaan terhadap korban. Kedua WNA ini kemudian ditangkap setelah polisi berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Dua WNA tersebut memasuki area imigrasi dan antri di kontrol imigrasi. Dan dari gelagatnya mencurigakan karena menggunakan topi dan masker. Jadi ada upaya untuk mengelabui petugas imigrasi di bandara. Selanjutnya, kedua pelaku ini akan ditahan di Polres Badung sambil menjalani proses di kepolisian.